Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan kuota belajar dari platform sale yang 10GB itu kita jadikan paket data internet kita ketahui sendiri bahwa kuota 10GB itu hanya bisa digunakan pada situs-situs tertentu yaitu google classroom google meet, zoom dan aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah direkom oleh telekomsel sendiri nah kita coba cek dulu ya saya masuk ke telekomsel saya cek kuota saya oke disini saya punya paket internet 5,4GB kemudian paket kuota belajarnya itu yang multimedia itu ada 3,35GB paket ini sudah saya pakai sehingga tinggal 3,35GB nah untuk paket multimedia ini kita akan gunakan untuk berselancar di internet buka youtube dan sebagainya download dan sebagainya karena memang kalau yang apa namanya kuota belajar ini memang dikhususkan hanya untuk mengakses situs-situs tertentu membuka apa namanya buka situs-situs yang lain selain yang sudah direkomendasikan itu tidak bisa nah sekarang kita akan coba agar paket kuota belajar ini digunakan untuk mengakses untuk mengakses situs-situs di luar dari situs yang ditentukan oleh telekomsel oke kita pendai dulu bahwa paket saya ada 3,35 kemudian pakai internetnya internetnya 5,43 nah pertama-tama kita harus download aplikasi dulu namanya adalah PLS Tunnel kemudian kita install kita tunggu ya tunggu kapasitasnya atau besar filenya hanya 8GB oke sudah berhasil kemudian kita buka oke nah disini pengaturannya yang default method ini kita ganti dengan custom sni lalu sni hostnya kita isi dengan isi dengan classroom .google.com lalu yang otomatik kita biarkan saja port ini kita ganti dengan 443 kemudian di pengaturan ini pastikan di forward DNS ini kita uncheck lalu kita save kemudian kita start oke saja kita tunggu notifikasinya disini oke sudah connect sudah connect connect sudah connect disini kita sudah terhubung ya di ak2 kita tes internetnya kita sudah terhubung di panel kita tes internetnya kita buka youtube oke bisa ya nah kalau bapak ya ibu ingin apa namanya saya membuktikannya bisa dengan menggunakan apa namanya kartu yang tidak berusaha tapi sudah mendapatkan 10 giga kuota belajarnya gitu oke sekarang kita coba kita coba akses lewat tethering hp kita coba saya aktifkan tethering hp nya password seluruh saya aktifkan lalu saya pindah ke tethering hp oke kita cek kita cek koneksinya ini saya matikan saja disini sudah ada satu yang connect ya perangkat tersambung sudah ada kita coba buka google drive saya akan masuk pakai akun saya oke saya langsung masuk ke sini kita coba mendownload file besar disini saya punya file yang besar ini ada 2 giga saya coba download oke ini kita cek kita tes sampai mencapai 100 mbps 100 mbps yang di download kita lihat perubahannya belum berubah juga jadi pastikan masih tetap terhubung di tst tunnel ya tls tunnel ya kita pastikan ini sudah terhubung tinggal kita bisa langsung berselancar lewat handphone atau kita bisa langsung ditering lewat perangkat lain ini sudah 200 266 akhirnya dia sudah berubah tapi bukan berubah juga kita tunggu mungkin 5 menit jadi oke disini kita bisa lihat untuk pemakaian multimedia ini sudah berkurang yang tadinya 3 34 disini jadi 3 giga kemudian disini yang tadinya 5,4 giga jadinya 5,37 jadi terpakai sekitar 230 mega ya nah harusnya kalau tidak ada paket internet yang disini dia akan terpakai semua di multimedia oke terima kasih atas perhatiannya kalau tidak jelas silakan isi atau bertanya di di kolom komentar dan silakan subscribe ke channel ini agar bisa memberikan tutorial-tutorial yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima wabarakatuh